Tahun 2016, ternyata membawa dampak tersendiri bagi Mike Lewis. Seperti diketahui, Mike Lewis merupakan sahabat Marissa dan Warren sekaligus. Dan Mike merasa bersalah atas percerahan mereka. Sebab mantan suami artis Tamara Brissens itu yang menjodohkan mereka berdua. Aku merasa bersalah juga karena aku yang jodohin mereka sih. Jadi aku yang ketemuan dia sama mantan suami, jadi aku merasa keperhatan untuk pihak mereka berdua sih. Ya, whoops. Ya, but that's life, right? Emang, karena aku yang seperti aku bilang, aku yang jodohin mereka sih. Jadi aku merasa benar-benar kayak bersalah. Selain berasa bersalah atas perceraian Marissa, Mike juga menyesalkan perceraian sahabatnya itu. Sebelum benar-benar terjadi perceraian, Mike berusaha untuk memberi nasihat dan masukan kepada Marissa dan Warren. Namun Marissa yang dikenal Mike sebagai sosok yang tertutup untuk urusan pribadi, tetap bersih kuku untuk berbisa. Susah juga karena suaranya bisa sangat-sangat tertutup. Even, even with her friends. Even dengan temannya dia juga sangat tertutup. Dia selalu harus ada image yang sangat strong. Kuat, dia selalu kuat. Dan aku merasa dia seperti itu karena keluarga dia butuh, dia jadi figure yang paling kuat. Biar keluarga dia benar-benar merasa kayak, she's the strongest at the time. So, I suppose she may say no matter what, do-do-nya sih. Dan aku harap kalau mereka bisa lewatin masalah ini, masalah berat sini, tapi gak bisa. Jadi, lebih kayak ini, ini jalan yang terbaik. Mereka belum punya anak, gak mungkin. Kalau memang mereka gak bisa, sih. Aku bukan orang yang benar-benar apa sih, hidup cerai. Aku harap semuanya yang pernah nikah bisa melewati masalahnya dengan mereka sendiri. Karena itu namanya kernikaan. Ya kan? Dan aku tahu sendiri kalau aku gak tahu. Tapi aku merasa kayak, semuanya yang nikah harus usaha yang paling baik sih, paling keras untuk melewati masalah mereka. Karena itu, pernikahan ini bukan my mind sih. It's here, here is, dan harus, tapi sih benar-benar bertanggung jawab. So, ya, aku mungkin orang bilang, ya, kamu sendiri yang cerai. Tapi aku merasa kayak, gagal juga. Aku merasa kayak, drop, karena aku gak berhasil juga. So, ya, kalau aku bisa, balik ke waktu itu, aku mungkin akan pilih, kayak yang lain, untuk pilih, apa sih? Pilih, pilihan, ya, apa sih? Banyak yang berspekulasi penyebab perceraian Marissa dan Warren, salah satunya ada orang ketiga. Tapi hal itu dibantang oleh Mike. Setahu dia, tidak ada orang lain di antara mereka berdua. Bahkan menurut bapak satu anak ini, mereka masih saling mencintai, walau mungkin hanya dalam hati. Setahu Mike, ya, mereka bahwa pisannya mereka baik-baik sih. Mereka, ya, untuk pisannya dewasa. Untuk usaha buat selesaikan masalah mereka, kurang dewasa. Tapi untuk pisannya, dewasa. Dalam hati mungkin, tapi ada kelakuan yang kurang dewasa.